Intro Wali Kota Mataram, Ayyar Abdu menghimbau kepada seluruh pengusaha hotel di Kota Mataram untuk memanfaatkan lahan kosong pada bagian ruftuf atau atap sebagai media tanam untuk modern farming yang memanfaatkan teknologi hidroponik untuk bertani. Hal tersebut diungkapkannya setelah berkeliling menyambangi berbagai stand di Mataram Agrikalter yang dikelar di lapangan Sangkareang. Ayar mengungkapkan jika saat ini pemerintah Kota Mataram memang tengah menginstruksikan ke arah modern farming agar lahan-lahan yang ada dapat dimanfaatkan untuk pertanian sehingga dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomi. Hal tersebut dianggapnya penting mengingat posisi Kota Mataram sebagai ibu kota Fruhensi Nusa Tenggara Barat yang terus berkembang dalam sektor perdagangan dan jasa, membuat lahan pertanian kian hari kian menyempit. Meski sebenarnya terdapat lahan pertanian berkelanjutan seluas 500 hektare lebih yang saat ini tengah menunggu pengesahan perda RTRW-nya. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk penyusaha perhotelan bisa memanfaatkan lahan-lahan yang pertanian untuk kemampuan Jawa. Kita mulai pada beberapa yang saya lihat. Tak hanya pengusaha, ayar juga mengungkapkan imbauan serupa kepada masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam. Meski dengan skala kecil dan mungkin tak dapat dijual, menurutnya hasil tani tersebut nantinya dapat menjadi bahan lauk-pauk sehari-hari sehingga dapat menghemat pengeluaran keluarga. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Elsa Menora Anggi, KET TV Terima kasih telah menonton!